Halo Sobat Anime, di video kali ini Ptolong Nime akan membahas tentang cara Freya memanipulasi Belle menjadi anggota Freya Familia yang berasal dari Like Novel dan Machi Vol. 17. Sebelum nonton videonya, bagi Sobat Anime yang berbaik hati, tolong subscribe channel pribadi Mimin di budi.tolongso. Subscribe itu gratis guys, ditunggu kehadiran kalian di channel pribadi Mimin. Alasan pertama yang membuat Belle Kranel percaya bahwa dirinya bergabung dalam Freya Familia dikarenakan para penduduk Orario, beserta orang-orang terdekat Belle seperti Valve, Lily, Haruhime, Mikoto, bahkan sampai Takemikazuchi, Familia, dan Mia Familia tidak mengenal Belle sebagai anggota Hestia Familia. Bahkan sampai Eina, orang luar yang paling dekat dengan Belle juga melupakan semua tentang Belle. Padahal, Eina merupakan penasehat petualang pribadi yang menampingi Belle dan memberikan arahan dari awal Belle memulai karir sebagai petualangnya. Alasan kedua, Belle percaya bahwa dirinya anggota Freya Familia yaitu, karena lambang Hestia Familia di punggung Belle telah diubah menjadi lambang Freya Familia, meskipun Belle mencoba menyangkal hal tersebut. Namun, Dewi Freya kemudian memberikan bukti dengan cara Dewi Freya meminta anggota familianya mengambilkan jarum dan meneteskan darahnya di punggung Belle Kranel, dengan maksud untuk memperbarui angka pada lembaran status petualang milik Belle. Belle yang melihat Dewi Freya mampu memperbarui nilai statusnya dalam keadaan terkejut dan tidak percaya, Belle kemudian mulai tergoyahkan. Akibatnya, mulai dari keadaan itulah, Belle mulai percaya bahwa Belle sudah terkena sihir atau kutukan di dalam dunjeon, yang membuat Belle Kranel merasa bahwa Belle merupakan anggota Hestia Familia. Usut punya usut, ternyata Dewi Freya menggunakan item sihir langka bernama status Nitz. Bila kalian pernah menonton dan maci Sword Oratoria, pernah disebutkan ada sebuah item khusus yang digunakan untuk melihat status dan keanggotaan petualang yang sudah terbunuh. Nah, item itu bernama status TF. Item tersebut berguna untuk mengidentifikasi mayat dan dapat segera dikembalikan ke familia tempat jasad itu berasal. Akan tetapi yang dipakai oleh Dewi Freya merupakan item sihir langka yang berada satu level di atas status TF. Nama item tersebut adalah status Nitz. Berkat item sihir tersebut, Freya dapat dengan mudah memperbarui angka status milik Belle Kranel. Biarpun dalam kenyataannya, Belle masih belum menjadi anggota dari Freya Familia. Nah, sekian tentang pembahasan cara Dewi Freya memanipulasi Belle, sehingga Belle percaya bahwa dia berasal dari Freya Familia. Bagi sobat anime yang ingin support channel Petualang Nime, dapat nyawir Petualang Nime melalui link sawirnya di deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal, kalau kata sayang. Kalau kata Petualang Nime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Nime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.